Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya bertemu kembali dengan channel pendidikan diskusi hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang pernikahan beda agama dalam hukum Indonesia. Kita lihat ya, disini ada hal yang viral yaitu pernikahan beda agama, yaitu dimitsos sedang viral, terjadi pernikahan beda agama yang diduga dilakukan di sebuah gereja di Semarang, di mana memperoleh perempuan menggunakan hijab. Saya tidak membahas terkait masalah siapa orangnya yang melakukan pernikahan atau benar atau tidak isu tersebut, tapi saya hanya memfokuskan terkait pernikahan beda agama dari segi hukum nasional. Kejadian tersebut memang sempat depo karena banyak komentar dan pendapat dari netizen terkait dengan pernikahan tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana pengaturan mengenai pernikahan beda agama tersebut menurut Hukum Positif Indonesia. Sebelum membahas itu lebih lanjut, yang harus kita pahami bahwa pernikahan adalah ibadah, karena bagian ibadah tentu ada sandaran dalam pelaksanaannya. Kena hal tersebut ibadah, maka biasa bersandarkan kepada agama, karena pernikahan itu bukan hanya kontrak sosial atau hanya untuk melegalkan namanya sebuah hubungan seksual, tapi pernikahan lebih sakra dari hal tersebut. Kita awal di dalam apa itu dasar hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Di sini ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang diperbaru dengan perubahan Undang-Undang atau Junto Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Dan selanjutnya di sini ada Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan salah satu lagi untuk orang yang beragama Islam, yaitu adanya In Press nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Tiga hal inilah yang biasanya menjadi rujukan paling banyak terkait masalah hukum pernikahan atau perkawinan di Indonesia. Perkawinan sah Perkawinan dianggap sah sebagaimana ketentuan pasal 2 ya 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 untuk Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Langsung saja nanti saya sebut Undang-Undang perkawinan, begitu saja. Di sini dijelera disebutkan dalam pasal 2 ya 1 yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayanya itu. Nah, dalam penjelasan pasal 2 ya 1 ini, yaitu Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercaya itu sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945. Makna pasal 2 ya 1 tadi, Undang-Undang perkawinan tadi, yaitu bahwa perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi, tidak pada hukum masing-masing. Jadi, harus salah satu hukum-hukum agama, tidak masing-masing. Yang kedua, ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar, maka perkawinan atau pernikahan tersebut menjadi sah. Jadi, ketika ada satu larangan perkawinan atau dilanggar, maka perkawinan tidak sah. Jadi, tidak boleh karena agamanya A ikut A, B ikut B, dilakukan A dan B. Jadi, tidak harus satu agama. Jika dalam satu perkawinan syaratnya itu dilanggar, agar dalam perkawinan agama itu dilanggar, maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Nah, menurut hukum Islam, perkawinan yang dapat dilakukan saat, saat apabila memenuhi rukun syarat tidak melanggar larangan perkawinan sebagai ditukar oleh syariat. Jadi, di sini harus memenuhi rukun dan syaratnya, tidak melanggar syariat. Nah, rukun nikah ini yaitu diantaranya ada mempelai laki-laki perempuan, harus ada wali bagi mempelai perempuan, dua orang saksi, dan ijab kobol. Ini rukun nikahnya. Nah, sederhana saat nikah, yang pertama dan utama bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah sama-sama beragama Islam. Nah, ada larangan perkawinan dalam hukum Islam. Salah satu adalah larangan perkawinan karena perbedaan agama. Ini menurut hukum Indonesia ya. Kita lihat dari fatwa MUI, yaitu adalah Keputusan Munas Kedua Nomor 5 Garis Pering Kep, Garis Pering Munas, Garis Pering MUI 1980, tanggal 1 Juni 1980. Di sini menetapkan pada angka 2, perkawinan antar agama umat beragama bahwa perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya. Jadi jelas fatwa MUI-nya. Dan yang kedua itu, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Ini adalah fatwa dari MUI. Jadi wanita muslim diharamkan nikah dengan laki-laki non-muslim. Dan begitu juga sebaliknya, laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita yang bukan muslimah. Kita lihat dari Keputusan Muhtamar Majelis Tarjeh dari Tadjir PP Muhammadiyah. Yang diselenggarakan yang ke MUHTAMAR ke-12 di talapan tahun 1989. Pada intinya bahwa nikah antar agama juga haram hukumnya. Itu dari Imam Mahdiah. Selanjutnya dari Nahlatul Ulama. Juga melakukan fakwa terkait nikah beda agama. Ini dalam MUHTAMAR ke-28 di Yogyakarta. Di sini juga menegaskan intinya nikah satu orang yang berlainan agama di Indonesia, hukumnya tidak sah. Sekarang kita lihat agama di seluruh Indonesia yang diakui. Juga secara gede besar agama yang diakui. Juga melarang umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama. Terus sekarang bagaimana praktek itu di lapangan? Praktek di lapangan ini jika ada calon pasangan yang berbeda agama, akan menikah yaitu prakteknya sebagai berikut. Yang pertama, ikut agama salah satu pasangan dan menikah dengan agama itu. Jadi salah satu mempelai, melaki-laki ikut perempuan atau perempuan laki-laki. Dan setelah mereka ikut agama, dia melakukan pernikahan secara agamanya tersebut. Dan selanjutnya, mereka ikut agama keyakinan sesuai dengan salah satu pasangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ikut menikah mengikuti agama salah satu pasangannya. Jadi, A dan B menikah, B mengikuti agama A atau A mengikuti agama B dan dilakukan salah satu hukum agama salah satu pasangan. Dan setelah menikah, setelah mendapatkan buku-buku nikah atau akta nikah, mereka akan kembali pada agama atau keyakinannya masing-masing. Ini dua hal ini yang sering terjadi di lapangan. Terus, bagaimana akibat pernikahan beda agama tersebut? Karena perkainan beda agama dalam hukum usid-usid adalah tidak sah, maka ketika dianggap tidak sah perkainan, maka dianggap pernikahan tersebut tidak ada. Terus, bagaimana jika ada anak? Nah, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Jadi, kalau pernikahan beda agama, tetap dianggap tidak sah. Tapi fakta yang ada di lapangan, kalau terjadi setelah pernikahan, pernikahan dijalankan oleh salah satu agama. Karena agama mau tunduk pada agama A atau tunduk pada agama K, tapi setelah pernikahan kembali pada agamanya, selama pernikahan itu tidak dibatalkan, baik karena perceraian atau dimintakan pembatalan dari pihak lain, maka pernikahan juga dianggap sah. Maka anak yang lahir dari pernikahannya itu tetap dianggap sah menurut hukum positif Indonesia. Tapi kalau sudah jadi awal menikah beda agama, tidak ada yang mau melepaskan salah satu agama, maka di Indonesia pernikahan beda agama seperti itu adalah dianggap tidak sah dengan konsekuensi hukum seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, itu tadi penjelasan dari kami, saya ucapkan terima kasih setia dengan channel kami ini, dan jika ada pertanyaan, saya rada masukkan silahkan disampaikan di kolom komentar, kami akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.